Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang berbahagia bertemu lagi dengan saya bersama CGG channel-channelnya para pecinta Gah Arut dan Kurami di pagi yang sunyi ini saya akan sedikit memberikan informasi sebuah tutorial hasil persopaan mengenai pendedaran larpa kurami langsung di kolam tanah seperti yang saya sebutkan di video-video yang terdahulu ini nyata baru saja saya asatkan saya tangkapi ternyata di kolam yang tidak lebar ini hanya kisaran kisaran 5 x 10 meter persegi dan airnya pun 95% dengan air hujan tapi nyata teman-teman jadi siapa yang masih takut dengan air hujan air hujan itu tidak berbahaya hanya saatnya perlu disikapi ini hasilnya baga saja selesai saya tangkapi ini bismillah ini terlihat memang bibitnya bervariasi ini karena memang dulu pelepasannya pun berbeda tapi yang jelas dengan air hujan pun bisa berhasil demikianlah teman-teman singkat saja shahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati